Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana bihal musyrikin Nabi Ibrahim bisa mengatakan saya berdusta filahi karena Allah tiga kali rupanya ketika kita lihat itu bukan dusta tawriyah mengambil lafad yang nampaknya dusta padahal hakikatnya betul ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu memukul patung-patung yang ada di tempat peribadahan kaumnya beliau mengatakan fa'alahum kabiruhum hadha beliau tunjuk seperti ini Raja bertanya Namrud itu bertanya siapa yang merusak patung-patung ini beliau tunjuk fa'alahum kabiruhum hadha yang buat itu yang besarnya itu ditunjuk patung yang besar orang berfikir Ibrahim dusta padahal bukan dusta beliau tunjuk ini ini yang paling besar kalau anda pegang kapak kalau anda pegang kapak pakai tangan apa ini kan anda pegang kapak tekannya pasti pakai ibu fa'alahu kabiruhum hadha yang besar ini yang menghancurkan itu beliau tidak mengatakan itu patung besar itu tapi tangan besar ini yang menghancurkan beliau dusta tidak tidak dusta orang berfikir beliau dusta padahal beliau sedang bertambah tawriyah ditanyakan Nabi Ibrahim kenapa anda tidak ikut perayaan ibadah kami beliau mengatakan fa'inni sakim dalam Quran inni sakim saya sakit beliau dusta tidak beliau tidak berbicara tentang sakit badan tapi beliau sedang berbicara tentang sakit hati lihat ibadah kalian sakit hati beliau tidak berdusta kali ketiga itu ketika Sarah itu ditangkap oleh penguasa Mesir beliau mengatakan fa'innaha uhti itu saudariku padahal istrinya kemudian Sarah komplain kenapa anda mengatakan saudariku Nabi Ibrahim cerdas beliau beliau mengatakan kalau sekiranya saya katakan istriku langsung saya dibunuh sebagai suaminya kamu diambil saya dibunuh itu penguasa zalim maka Ibrahim mengatakan kamu saudariku di negeri ini tidak ada yang beriman kepada Allah selain aku dan kamu kita saudara dalam millah saudara dalam agama selamat tapi itu jamaah kaum muslimin nanti dalam hadis syafa'ah udhma syafa'ah besar ketika semua umat itu lari ke Adam Adam menolak saya punya kesalahan saya pernah memaksiyati Allah dilarang kita makan buah itu tapi saya memakannya tidak berani memberikan syafa'ah lari ke Nuh engkau itu rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi Nabi Nuh juga mencari uzur untuk dia saya bukan untuk syafa'ah itu saya punya kesalahan sampai kita lari ke Nabi Ibrahim apa kata Ibrahim saya pernah berdusta kerana Allah tiga kali saya bukan untuk itu padahal bukan dusta itu itu tauriah dusta dalam segala pun bentuknya itu tidak dibolehkan yang ada hadisnya itu tiga tempat dibolehkan kita berdusta untuk memperbaiki dua orang berselisih dalam peperangan antara suami istri itu bukan dusta tauriah nampaknya dusta tapi kita menggunakan lafad-lafad yang kita dengan sendirinya tidak berdusta jadi untuk istri pun tidak boleh berdusta jamaah kaum muslimin yang kata rasul boleh berdusta di tiga tempat itu bukan dusta maksud baginda rasul itu tauriah yang semulit 10% hancur tidak boleh sama sekali bahkan untuk istri tapi yang boleh kita bertaut tauriah dalam perang boleh bertauriah dusta tidak boleh karena dusta itu bukan simahnya muslim bukan tanda ciri khas karakteristik orang muslim bertauriah dalam perang boleh bertauriah rasul bertanya berapa jumlah pasukan kaum musyrikin itu kaum musyrikin berapa jumlah pasukannya beliau bertanya ke salah seorang orang badu badui ada orang badui pengembala pengembala unta berjumpa dengan baginda rasul rasul bertanya berapa pasukan mereka yang lewat orang-orang kafir kuris rupanya si badawi ini mengatakan saya tidak akan mengabarkan sehingga engkau berikan kabar kepadaku tentang pasukan Muhammad dia tidak tahu kalau yang berbicara dengannya itu Muhammad rasul mengatakan baik saya sesuai dengan apa yang anda syaratkan kemudian si badawi itu mengatakan pasukan mereka jumlahnya sekitar sekian-sekian mereka tiap hari menyembeli 10 ekor unta rasul langsung menghitung dengan kasat mata itu berarti sekitar seribu orang pasukan tentara perang badar orang itu bertanya pasukan Muhammad sudah di mana diberapa jumlah mereka beliau mengabarkan akhirnya beliau ditanyakan anda itu dari mana rasul tidak mengatakan saya dari Madinah kalau mengatakan saya dari Madinah nanti akan berjumpa pasukan musuh dengan si pengembala tadi akan mengetahui jumlah kaum muslim beliau mengatakan saya dari air memang kita semuanya dari air kita diciptakan semua makhluk itu diciptakan dari air berangkat baginda rasul Abu Bakar tersenyum dengan rasulullah si badui ini bingung dia ini mak dari mana karena ada daerah di irak namanya juga mak ada daerah di selatan saudi namanya juga mak dia fikir ini orang irak atau orang bagian selatan padahal maksud baginda rasul mak itu air tauriah boleh ketika dibutuhkan tauriah boleh ketika dibutuhkan Abu Bakar berakat berakat hijrah dengan baginda rasul orang mengenali Abu Bakar tapi tidak mengenali baginda rasul rasul sedang dicari ini dicari untuk dibunuh dalam perjalanannya rupanya ada orang mengenali Abu Bakar bertanya ya Abu Bakrin itu siapa yang di depan mu itu nyantau Abu Bakar mengatakan ini pemberiku jalan dan pemberiku jalan petunjuk ini yang akan menunjuk jalanku padahal maksudnya itu rasulullah bukan menunjuk jalan ke madinah menunjuk jalan menuju keselamatan itu tauriah itu yang dibolehkan dalam tiga kondisi untuk memperbaiki orang berselisih dalam peperangan dan juga untuk memperbaiki hubungan suami suami istri tapi kalau bodus dah jangan menunjukkan